Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Pengembangan teknis jadi fokus Peko Banyaya di tes pramusim MotoGP di Qatar Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Banyaya memanfaatkan 2 hari uji coba pramusim MotoGP 2024 di Qatar dengan fokus pada pengembangan teknis Uji coba motor Ducati Desmo di CCB 2024 di sirkuit Low Sail akan benar-benar dimaksimalkan Di sini di Qatar tujuan kami adalah untuk menegaskan kembali impresi dan data yang kami kumpulkan di Malaysia Dan kemudian mulai bekerja mengembangkan lagi mencelang balapan air pekan kata Peko Banyaya Peko yang mengoleksi dua gelar juara dunia mengatakan uji coba pramusim di Malaysia beberapa waktu yang lalu menunjukkan Moto barunya cukup solid akan tetapi dia merasa belum sampai pada performa yang maksimal Di Sepang kami berhasil melakukan pekerjaan dengan baik Tapi kami masih belum mencapai kondisi yang 100% Namun menurut saya kami sudah sangat dekat dan pengembangan sudah mencapai angka 80% Kutur Peko Pembalap yang akrab di Sabah Peko itu meyakini Ducati bisa terus mempertahankan konsistensi Jelang digulirnya MotoGP 2024 Kami memiliki dua hari yang sangat intens di depan kami Dan saya yakin sesi uji coba ini akan memberikan hasil yang positif Kata Peko Banyaya menjelaskan Ini apasian ini yang jadi rekan Steam Peko mengatakan Dua sesi lantian bebas di Low Sale bakal jadi kesempatan untuk melanjutkan pengembangan Ducati Desmodi CGP 2024 Dengan pengaturan yang lebih cepat lagi Tesi Malaysia berjalan dengan baik dan sangat penting Sekarang kami akan menjalani dua hari dicoba lagi di Qatar Yang juga tidak kalah penting Programnya kurang lebih akan sama seperti di Malaysia Tapi kami akan beradaptasi lagi karena kondisi track disini berbeda Untuk mengumpulkan data baru jelas Enea Bastian ini Maka dari itu kita akan melihat bagaimana sepak serjang Peko Banyaya di MotoGP 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!